Intro Nah benar saya Nima TV bersama saya Elsa Karisma dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat oggoh-onggoh di seputaran kota Denpasar dan untuk saat ini saya berada di Denpasar Selatan tepatnya di Desa Sida Karya untuk melihat oggoh-onggoh yang ada di Banjar Dukung Menterjati mari ikuti saya Pemirsa Nima TV dan kali ini saya bersama dengan Ketua SDT Tunas Muda dengan beli siapa Nih? Pagah Hidanta Beli pagah Hidanta yang sering bisa dipanggil? Pagah Nah beli pagah mungkin untuk oggoh-onggoh yang dibuat sendiri dari SDT Tunas Muda mungkin bisa dijelaskan bagaimana konsepnya atau terinspirasi dari mana sehingga dapat menghasilkan oggoh-onggoh seperti itu untuk tahun ini kami di Denpas Muda mengambil konsep oggoh-onggoh tentang kehancuran yang diakibatkan oleh perang Nah jadi oggoh-onggoh ini terinspirasi dari banyaknya di media terutama persiuran di media tentang berita-berita tentang perangan Nah dari situ kami menciptuskan sebuah garapan oggoh-onggoh tentang kehancuran yang diakibatkan oleh pikiran yang buruk jadi oggoh-onggoh ini kita bagi menjadi tiga bagian yang paling bawah itu ada pedawang nana atau dalam setelah ini yaitu sebagai simbol bumi yang ditopang oleh Dua Naga terus yang di tengah-tengah itu ada figuran itu kami presentasikan sebagai sosok atau kehancuran atau korban-korban perang yang terakhir itu ada oggoh-onggoh utama oggoh utama ini kami simbolisasikan sebagai sosok raksasa yang tidak memiliki tangan atau kaki jadi kedua organ itu berada di bagian kepala itu kami simbolisasikan sebagai bahwa sosok ini tidak perlu turun tangan atau turun kaki untuk membuat suatu dunia itu menjadi kacau jadi sosok ini cukup hanya menggunakan akal hulusnya saja cukup hanya dengan pikirannya saja dapat membuat suasana itu menjadi hancur dan sosok ini juga memiliki empat wajah selain wajah utamanya jadi itu perusaha kami presentasikan juga bahwa sosok ini memiliki banyak paras untuk menggunakan sepatan sasanya dan berbagai paras untuk mengabuli korban-korbannya dan pada bumi juga di bagian produk sasanya ini sebagai kami presentasikan sebagai bahwa sosok ini adalah sosok-korban apapun akan diambil bahkan melembangkan kedamaian dan anak-anak atau dan lainnya oke menarik sekali jadi konsep dari oggoh-onggoh utama sendiri terinspirasi dari permasalahan yang ada di sekitar itu melalui setel media gitu ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati